Ilmu itu keutamaan Siapa yang giat semangat Dia akan mendapatkannya Laki-laki maupun perempuan Tidak ada perbedaan Cuma yang menjadi masalah itu Di tengah para perempuan Kalau belum menikah semangat belajar Tapi kalau sudah menikah Turun semangat belajarnya Itu keliru ya Semangat belajar itu tidak boleh turun Harusnya kalau dia sudah menikah Itu tanggung jawabnya lebih besar lagi Untuk belajar sebenarnya Karena dia harus Memahami bagaimana cara Menjadikan rumahnya sebagai sorganya Harus memahami bagaimana Cara mendidik anak-anaknya Itu kan perlu ilmu Pengetahuan Jadi harus dia beri waktu yang baik Untuk hal itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!